Hai hai, selamat datang di channel Balenta Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Nada dan Hukum Marsena Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua bunyi mempunyai frekuensi yang teratur. Bunyi-bunyi yang tidak teratur, frekuensinya disebut dengan besar. Sedangkan bunyi yang frekuensinya teratur disebut dengan nada. Menurut Marsena, tinggi nada berbanding terbalik dengan panjang senar. Yang kedua, tinggi nada berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Dan yang ketiga, tinggi nada berbanding terbalik dengan akar masa jenis senar. Dan yang keempat, tinggi nada sebanding dengan akar tegangan senar. Hubungan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan 1 per 2 L kali akar F per A kali Rho. Keterangannya, F sama dengan frekuensi dalam satuan Hez. Dan L sama dengan panjang senar, satuannya meter. Dan kemudian F huruf besar sama dengan tegangan senar, satuannya Newton. Dan A adalah luas penampang senar, satuannya meter persegi. Dan Rho adalah masa jenis senar, satuannya kilogram per meter kubik. Seutas senar sonometer yang mempunyai tegangan 160 Newton menghasilkan nada yang frekuensinya 200 Hez. Apabila panjang senar diubah, tetapi tegangannya diperbesar menjadi 360 Newton, Maka frekuensi nada yang dihasilkan adalah A. 100 Hez, B. 200 Hez, C. 300 Hez, dan D. 400 Hez. Pembahasan, diketahui bahwa tegangan senar satu sama dengan 160 Newton, Dan tegangan senar kedua sama dengan 360 Newton, Dan frekuensi pertama sama dengan 200 Hez, Ditanyakan frekuensi yang kedua. Jawab, maka F1 berbanding F2 sama dengan 1 per 2 L1 akar F1 per A1 kali Rho1 berbanding dengan 1 per 2 L2 akar F2 per A2 Rho2. Dengan demikian dapat disederhanakan menjadi F1 berbanding F2 sama dengan akar tegangan pertama berbanding dengan akar tegangan kedua. Dengan demikian, maka sama dengan 200 Hez berbanding F2 sama dengan akar 160 berbanding akar 360. Jadi, 200 Hez berbanding F2 sama dengan 4 akar 10 berbanding 6 akar 10. Dapat disederhanakan menjadi 200 Hez berbanding F2 sama dengan 4 berbanding 6. Dengan demikian, maka 200 Hez per F2 sama dengan 4 per 6. Kemudian, dilakukan perkalian silang sehingga F2 sama dengan 200 Hez dikalikan 6 per 4 menjadi F2 sama dengan 300 Hez. Maka, pilihan yang tepat adalah C, yaitu F2 sama dengan 300 Hez. Terima kasih telah menonton!